Intro Kembali lagi di Mas Dapuk Channel Dan hari ini kita kembali lagi di series Masli Persib Bandung PES 2021 kita Oke dan hari ini kita kembali melanjutkan perjalanan kita di musim ketiga bersama Persib Bandung di episode ke-57 Dan hari ini kita akan ya kalau misalnya kita lolos ke babak berikutnya ke quarterfinal dari Piala Indonesia Harusnya sih kita wajib lolos ya dan optimis kita bisa lolos Karena mengingat musim ini adalah musim yang dimana kita mengincar treble winner ya Tiga trofi tentunya di tiga kompetisi yang kita ikuti Di Piala Indonesia, Shopee Liga 1, dan Copa Libertadores Oke dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton episode kemarin Dari awal sampai akhir saya mengucapkan terima kasih Saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada para penonton yang memang menonton video dari Mas Dapuk itu Dari awal sampai akhir ya pokoknya full nonton terima kasih banget Oh iya anyway satu informasi dulu sebelum kita lanjutkan Jadi hari ini tuh video kali ini tuh saya nge-record suaranya ya Saya nge-record suara itu pake mic saya yang dulu Mic yang saya pernah pake waktu di jaman-jaman waktu masih ngekos di Surabaya Dan saat ini saya lagi pake ini Karena biasanya saya pake mic dari headphone aja Jadi gak pake mic dari luar maksudnya gak pake mic yang bener-bener mic Dan hari ini saya memulai untuk memakai mic ini lagi Tapi saya gak tau akan seperti apa hasilnya Jadi langsung aja mungkin kita cek dulu ya Kemarin kita main 2 pertandingan Menghadapi Rans Cilegon dan PSMS Medan Oke kita kemarin di round kedua lag kedua Piala Indonesia Berhasil menang 2-0 atas Rans Cilegon FC Dengan skor 2-0 juga ya Kemudian jeda hampir seminggu Kita menghadapi PSMS Medan di lag pertama round ketiga Dan itu hasilnya masih imbang 0-0 Dan hari ini jeda seminggu juga Kita akan menghadapi PSMS Medan di lag kedua round ketiga Dimana kita akan main di Gelora Bandung Lautan Api ya Ini laga penentu tentunya Karena kemarin kita juga masih imbang menghadapi PSMS Medan Semoga kita bisa menang Kemarin kita juga sudah mendatangkan 1 pemain ya Seorang lawan Febrianto berdasarkan hasil voting kemarin Jadi mohon maaf bagi kalian yang sudah saran Tapi masih belum berhasil untuk menang ya Karena yang menang kemarin adalah si Wawan Febrianto Jadi nice try banget buat kalian yang sudah mau voting Terima kasih Oke Dan ya kita lihat ada Gonzalez Reger Ada Fabiano Beltram Fabiano Beltram kan kita tahu dia itu ada di PSS ya Eh dia di PSS ya Berarti kemarin itu saya langsung release dia Langsung saya lepas dia Jadi gak saya pindahin ke PSS Jadi saya langsung buang dari Persib Bandung gitu istilahnya ya Terus dibeli sama PSMS Medan Terus Gonzalez Reger Oh ternyata Gonzalez Reger sudah saya pindahin ke PSMS Medan Oke 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 untuk laga hari ini Mungkin MADC trio yang main Gofrey lagi Gofrey berapa pertandingan gak bisa main 3 pertandingan 4 termasuk ini dia gak bisa main Karena formnya lagi turun Oke Ezra Walian ya Kita coba percayakan dia tampil Kemudian Wawan Saya bawa Kusedia Yudo juga Terus Saya kemarin kan pengen main Victor Gunevo ya Saya coba mainin Berdua dengan Elkan Bagot Terus di lini tengah mungkin saya coba si Beckham lagi main Oke Marklock gak bisa main ya Jadi saya drop Ntar di Molana masuk ke bench Oke Sebentar Oke Jadi ini dia start film kita di laga hari ini Untuk menghadapi PSMS Medan Nilai kedua PL Indonesia Oke untuk jersey udah bener Biar itu aja gak apa-apa Kemarin itu kita Main pertandingan 2 Tapi sebelum main 2 pertandingan Kita sempet Bahas untuk negosiasi dulu ya Oke Itu ya Kalian kalau belum lihat Video yang kemarin Silahkan kalian tonton dulu Teman-teman Terus kalau kalian juga Belum nonton video basic test Silahkan kalian tonton Kalau kalian minat Untuk nonton basic test master click kita Oke Oke Nah ini dia Nah ini dia Lag kedua Akan segera dimulai Yang mempertemukan versi Bandung Dengan PSMS Medan Kapten langsung ke Fitur Bunevo ya Keeper mereka Maksudnya keeper diri PSMS Medan Punya real face semua teman Menarik Mereka punya real face semua Oke Dan hari ini Wonder Lewis yang akan berduet Dengan Ezra Walian ya Karena Partnernya Duo Gliss Ataupun Duo Frey Komnya lagi turun Jadi gak bisa saya pasakan juga Dan Di sisi defender Dari PSMS Medan Juga memiliki kekuatan Yang sangat bagus Ada Fabiano Beltram Soalnya Mantan main versi Bandung Dan ini starting up dari Persim Bandung Ada M.A.D. Satrio Alkun Bagot Petri Penipu Bayum Fikri R.B. Bruce B.K. Mutra M.Rashid Febri Fred Terus Setelah kira kita Ada Wanderun Dan Ezra Walian Kemudian Ini Start up dari PSMS Medan Ada Herian Arif Ada Fabiano Agu Mersetio Rifki Saifur Ramadan Sutan Totan Ligi Miraharjo Fiwi Gulzali Ari Herawan Hermawan Dan Anis Nabar Terus berhati-hati PSMS Medan Juga bukan tim yang sembarangan Tentunya Kita harus bisa fokus Untuk bisa memenangkan Laga kali ini Karena ini laga yang sangat penting Mengingat kita belum punya modal ya Dan Ini dia Kick off pertama Antara Persib Bandung Menghadapi PSMS Medan Keman Persib Bandung Persib Ngeji Simong Bandung Sebentar ya Saya coba cek dulu Untuk di OBSnya Apakah aman Oke aman ya Tes tes Oke aman Jadi langsung aja Lanjut Begam Putra Pasin kepada M.Rashid Melebar kiskanan Ada Bayam Fikri Februari Haryadi Coba mainkan bola dulu Santai sekali Februari M.Rashid Ada Ezra Walian Pada Februari Haryadi Melebar kiskanan Ada Bayam Fikri Bayam Fikri Coba untuk crossing bola Ada Wander Lewis Bayang sekali Masih gagal Kali ini Peluang yang didapatkan oleh Persib Bandung Di awal-awal menit Menit ke-6 Februari Haryadi Coba untuk angkat bola Ada flash butuhan Tidak dapat untuk menjangkau bola Bayu Fretz Oh offset ya Si Febri Sorry Oke Tinggal sedikit sebenernya Tadi Eh iya Si Wander Lewis Itu kakinya Apa sih Sekarang Kalau kata kalian Di relive Dia kaki kanan Tapi disini Biasanya kaki kiri Bukan masih kaki kiri Dia Beberapa kali kesempatan Saya ngeliat Si Wander Lewis Di pass kita tuh Masih pakai kaki kanan Gitu loh Lalu itu Kalau dari pass Dia bukan kaki terbaiknya Kaki terbaiknya Di pass itu Kaki kiri Oke R.D. Drus Nice banget Hati-hati R.D. Drus Nice banget Dapatin bola dari V.W Langsung berikan kepada Ezra Tapi masih gagal Tantotan Bahaya kali ini Em Rashid Waduh bahaya Ari Hermawan Offside ya Offside Dan hampir saja Itu jadi goal resmi Pertama Yang berhasil Membobol seorang M.A.D. Satrio Hampir itu Hampir Wih tipis banget Bisa jadi itu Tadi M.A.D. Satrio Kebobolan pertama kali Bersama Persik loh Dan dibobol Sama mantan timnya sendiri PSMS Medan kan Kita beli dia Dari PSMS Medan soalnya Bayu Ezra Febri SMS Masih coba untuk Memperkuat Lina pertahanan mereka Febri hari hari Untuk cutback Au Cutback yang terlalu Dalam dari Seorang Febri Sepertinya PSMS Medan juga ingin Menunjukkan sesuatu Kepada M.A.D. Satrio Bahasanya Pilihan dia untuk Pindah ke Persik Salah gitu loh Pastinya dia stay Bersama PSMS gitu Ezra Fabiano Fabiano Dia juga memiliki Defender kuat kita Fabiano Beltram Kebicam Ada yang Rashid Hebar dia Ada Febri hari Febri Coba berikan kepada Ezra Walian Apakah kedapat Masih mengejar bola Tapi ada Fabiano Beltram Astaga Kuat sekali dia Fabiano Beltram Bayu Febri Kebicam Putra Kembali lagi pada Bayu Fikri Febri Bayu Dari sekarang Kali ini Masih ada Ezra Ezra Walian Bola Zomamayu Asuk 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 1-0 Persibandung Berkat gol Dari Ezra Walian Di menit 28 Sorry Apa Lihat Nomor Ezra Jadi salah Fokus 1-0 Kali ini Persibandung Unggul Kepala Dari Ezra Walian Masing manja Diberikan Dari seorang Bayu Fikri Dari siskanan Berkerja sama Dengan seorang Febri Dan bola Semunggulannya Dipantulkan Ketanah Dulu Oleh Seorang Ezra Walian Kalian Di sana Masuk Itu dia 1-0 Persibandung Unggul Atas PSMS Medan Agung Prasetyo Emryfki Vividwipan Ardi Drus No Anies Nabar Elkan Bagot Oke Cuma ditempel Ketat gitu Doang Cuma Dipres Saja Itu Tadi Cui Legimin Raharjo Kita Sati Hati Di Sana Bekamputra Hasil Mengganggu Legimin Raharjo Ataupun Anies Eh sorry Anies Nabar Tadi Agar tidak Leluas Untuk Menyundul Bola Di Kota Penalti Dari Persibandung Tentunya Adi Adi Hermawan Biarkan Saja Bola Lewat Out Don't Throw in Untuk Persibandung Bayu Rasit Victor Benevo Lebar Ke Sikir Ada Ardi Drus Frates Frates Butuan Frates Butuan Dari Sikir Oh No Terlalu Lemah Pasin Dari Frates Ardi Terus Frates Butuan Kembali Lagi Oh No 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 Salah Lagi Lagi Pasing Coba Diberikan Bahaya Kali Ini Tapi Ada Bayu Fikri Luar Biasa Em Rashid Bekamputra Frates Butuan Wander Lewis Astaga Wander Lewis Kialah Dia Dengan Seorang Agung Prasitio Center Back Dari Pes Medan Tapi Dapet Lagi Frates Butuan Disana No Frates Lakan Bagot Aduh Lakan Bagot Keras Dia Hampir Menyapu Bola Dengan Sangat Kejam Kau Ini Ada Apa Dengan Frates Butuan Penampilannya Menurut saya Agak Sedikit Menurun Pasing Pasing Agak Error Terus Berapa Kali Dari Kemarin Lagam Harip PSMS Medan Rashid Pelangkaran Lagi Lagi Diambil Gitu Gitu Doang Terus Hati-hati Lagi Minra Harjo Dapat Diblok Lepagar Petis Dan Halstime Weasel 1-0 Tersebut Sementara Unggul Atas Goal Dari Esdrawal Demit 28 Ya Aduh 56% Posisi Ball Satu Satu Target Sama Dengan PSMS Medan Hanya beda Posisi Ball Sanya Saja 44% Pasing-pasing Kita Banyak Yang gagal 56 kali Perjaman Cuman 37 Yang berhasil Oke Bapak kedua Telah dimulai Kemudian Persibandung Persibing Diberikan Keberikan pada Febri Febri No Kepada Ezra Dia Tapi Ezra Masih Dapat Bola Hilang Kali Ini Fresh Butuhan Ada Wonder Lewis Wan Terlis Coba Shooting Goal Zona Mayo Itu Sudah Enak Sebenarnya Posisi Yang Tanpa Penjagaan Berarti Untuk Seorang Wonder Lewis Yang Berhasil Mengsekusi Tendangan Dengan Dengan Sangat Sangat Tenang Disana 2-0 Kali Ini PS2 Atas PSMS Medan Kalau Kata Kalian Ini Juga Laga El Klasico Berawal Dari Sliding Tackle Yang Dilakukan Memain PSMS Medan Membuat Bola Berada Di Kakinya Si Fred Dan Diberikan Lufas Kepada Wan Terus Dan Jadi Gol Untuk Versi Bandung Jantinya 2-0 Ini 1-0 1-0 Dari Ezra Dan 1-0 Dari Sekorang Wonderful Lewis Yang Kembali Menyicil Amo Kita Untuk Duo Gliss Ya Duo Gliss Masrawalian Dilanggar Oleh Seorang Fabiano Belkang Karena Sejak Awal Kita Mulai Master League Fabiano Udah Pindah Ke PSS Dulu Jadi Kita Nggak Sempat Untuk Memainkan Dia Oke Langsung Bara Fred Ada Ardi Terus Fred Butuan Fred Butuan Shooting Dan Di Flag Ball Goal Dari Soang Fred Butuan 3-0 Di Flag Ball Yang Mengubah Arah Gerak Ataupun Arah Pantul Bolanya Dan Mampu Untuk Menjebol Gaunder Keeper PSS Medan Tadi Saya Lupa Alif Alif Siapa Gitu Tadi Luar Biasa 3-0 Kali ini Persib Bandung Memporak Korandakan Pertahanan Dari PSS Medan Dan Fabiano Beltram Yang Membuat Itu Semua Menjadi Goal Dari Seorang Fred Butuan Terima Kasih Fabiano Mantan Persib Bandung Tidak Lupa Jasa Jasanya Yang Kali Ini Juga Membantu Persib 3-0 Persib Bandung Oke Kita Coba Melakukan Pergantian Main Berapa Sih Pagi 56 Mekin Emrasid Saya Coba Drop Dulu Ya Gak Apalah Gantian Ardy Maulana Masuk Jadi Sentrum Mid Terus Udah Itu Dua Sudah Oke Emrasid Kita Ganti Dan Masuk Ardy Maulana Ya Karena Saya Rasa Udah Aman Bang Sini Taman Persib Bandung Persib Kaji Simong Bandung 3-0 Kali Ketanggul Atas Tim Tamu PSMS Medan Wander Lewis Fred Sebutuan Coba Berikan Wander Lewis Wander Lewis Ada Ezra Walian Offside Oke Pergantian Lagi Kita Lakukan Ya Kita Coba Untuk Pemen Main Lainnya Pemen Main Udah Eh Sudah Kita Drop Kaffir Masuk Kemudian Kakak Rudiantong Mario Jardel Kapten Kita Kasih Ke Febri Terus Masuk Dua Pemain Mario Jardel Sama Si Rafael Sandika Menggantikan Victor Bunevo Dan Ezra Walian Dengan Keunggulan Tiga Pasun Sudah Aman Bagi Kita Untuk Tidak Bisa Dikejar Tapi This is Football Semuanya Bisa Saja Terjadi Gumpas Langsung Kedepan Diberikan Bolanya Ardi Febri Bayu Oke Mengecoh Gonzalez Sregar Mantan Momen Dari Versi Bandung Lagi Axel Sandika Berikan Pada Ardi Molana Ardi Molana Ada Wander Lewis Wander Lewis Capping Dulu Bola Terlalu Capping Capping Dulu Backshot Dilakukan Untuk Mengecoh Tentunya Masih Gagal Raffil Sandika Raffil Sandika Berikan Pada Wander Lewis Ada Raffil Sandika Raffil Sandika Rata Oleh Raffil Sandika Satu Gol Raffil Sandika Mencicil Amo The Next Predator Untuk dirinya Dia punya Misi 15 Gol Untuk The Next Predator Di Amo Kita Di Aksisten Menjur Objektif Dan Sudah Mencicil Satu Alhamdulillah Kerjasama Yang Apik Antara Duo Rawan Ini Raffil Wander Lewis Dua Rawan Raffil Dan Wander Lewis Dimana Seorang Raffil Dengan Sangat Atik Memberikan Backpass Kebelakang Tadi Dan Wander Lewis Juga Memberikan True Pass Yang Sangat Enak Sangat Tipis Tadi Dari Penjagaan Pemain Terakhir PSMS Medan Membuat Raffil Sandika Bisa Leluasan Melakukan Tendangan Tadi Menuju Gawang Dari Keeper PSMS Medan Elkan Bagot Luar Biasa Ardi Molana Berikan Bebri Hari Adi Febri Adi Febri Troopas Yang Gagal Akuratnya Sangat Nol Agung Praset Stryker Maju Emad Satrio Nice Oke Kita Coba Untuk Menggantikan Fretz Dan Ini Seda Yudo Main Terus Bili Kerak Duga Main Captain Kita Ardi Terus Tepada Fretz Bekam Oke Fretz Bisa Bikin lagi Pada Bantur Lewis Astaga Fretz Masih Dapat Fretz Ada Ardi Molana Ardi Ardi Ada Raffil Gelazomamayo 5-0 Versibah Nunggul Atas Pesmas Medan Kali Ini Dimit Ke 74 Dan Brace Dari Seorang Raffil Sandika Tentunya Mampu Mengoyak Gawang Dari Pesmas Medan 5-0 Bayangin Kebetulan Melihat Ada Ardi Melawan Ardi Melawan Memberikan Paseng Bata Raffil Dan BEM Sangat Luas Satu Menyantuk Seorang Raffil Disantuk Mampu Menjebol Gawang Dari Keeper Pesmas Medan Yang Dikawa Alif Disana Da Easy Gol Banget Itu 5-0 Dan Khus Hedia Yudo Masuk Bili Keras Juga Masuk Mengerikan Flet Sebut Dan Febri Hari Hadi Tidak Mengendorkan Serangan Sama Sali Pergantian Kita Sudah Habis Tapi Kita Masih Sangat Ofensif Di Laga Hari Sisa Satu Pergantian Kita Sudah Habis Bekam Ardi Ardi Molana Ardi Molana Tidak Kepada Rafi Sandika Sekarang Wander Lewis Wander Shooting No 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 6 0 Persib Bandung Pesta Pora Dia Briss Dari Wander Lewis Dan Briss Dari Seorang Rafi Sandika Dua Rawan Memang Luar Biasa Dan Perlu Berhati Hati Karena Memang Mereka Rawan Bencana Untuk Tim Lawan Kita Lihat Rafi Sandika Di Sana Masih Mencoba Untuk Mencari Rekanya Dan Wander Lewis Di Sana Dan Shooting Langsung Ketian Jauh Yang Tidak Bisa Dijangkau Lekip Alif Disana Luar Biasa Arief Sorry Arief Bukan Alif Arief Golazo Besilis Regar Ditarik Keluar Masuk Rahmat Hidayat Udah Sini Squad Kita Udah Bener Bener Siap Buat Mengarungi Tiga Kompetisi Ya Baik Itu Di Kompetisi Domestik Ya Di Liga Di Bale Indonesia Ataupun Di Nanti Di Mancanegara Di Kopal Libertadores Kita Siap Dekam Ardi Mulana Terlalu Jauh Setan Totan Kemudian Ari Hermawan Uh Sati-hati MAD Satu-hati Nampaknya Cukup Kesal Tadi Dengan Pertanyaan Kita Sedikit Meninggalkan Postnya Mario Jardel Meninggalkan Ari Hermawan Di Belakang Dan Meliki Peluang Untuk Melakukan Shooting Tapi Masih Berada Di Sisi Kanan Dari Gawang M Adistrio Ari Jardel Bayu Tengah Pada Ardi Molana Ada Bayu Fikri Lagi Kali Ini Kepada Bili Keraf Bili Keraf Bili Keraf Kepada Rafael Sandika Rafael Sandika Berada Wander Luiz Wander Luiz Untuk Shooting No Goal Dan 7-0 Kali Ini Untuk Persib Bandung Dan Kemungkinan Besar Ini adalah Skor Terbesar Yang Pernah Kita Ciptakan Kawan Kawan Inilah Catatan Baru Rekor Baru Sejarah Baru Untuk Kita Karena Ini Sepertinya Memang Skor Terbesar Yang Pernah Kita Ciptakan Selama Persib Bandung Baik Itu Di PES 2020 Ataupun Di PES 2021 Sempat Kita Menghajar Persib Kediri Waktu Itu 61 Atau Berapa Gitu Kan Tapi Itu Tidak Berarti Dengan Skor Ini 7-0 Ya Kayaknya Skor Terbesar Kita Ya Engga Sengat Saya Gitu Bener Engga Kalau Kalian Para Pengamat Mas Persib Bandung Kita Ini Bener Ini Ada Skor Terbesar Kita 7-0 Luar Biasa Efektivitas Serangan Kita Berhasil Banget Aska Fauzi Untung Saja Tadi Defense Kita Masih Cukup Rapi Meskipun Agak Sedikit Kacau Karena Kita Terlalu Asy Penyerang Ya Pak Bumar Jardal Biasa Melakukan Block Kepitin Aska Fauzi 7-0 Kali ini Persib Nunggul Atas Tim Tamu PSMS Pemidahan Taman Waktu 6 Menit Pula Aska Fauzi Oke Wander Lewis Yang Turun Jauh Ke Belakang Bayangin Yang Di Depan Berarti Si Raffil Oke Wander Lewis Kipur Mereka Maju Raffil Itu Gaungnya Kosong Banget Oh Kelanggaran Itu Profesional Falls Ini Kipur Mereka Belum Balik Dan Tadi Agak Sedikit Terlambat Juga Kita Mario Elkan Babot Oh Terlalu Deras Elkan Bagot Manggaran Dari Elkan Bagot Pada Anis Nabar Mantan Omen Sriwijaya Anis Nabar Ini Yudha Rizky Masukkan Legimin Raharjo Adi Jardel Raffil Oke Fulltime Whistle 7-0 Kali Ini Farsi Bandung Atas PS MS Medan Breast Dari Dua Main Burawan Raffil Sandika Dan Wander Lewis Ini Ada Goal Refresh Dan Tadi Satu Goal Dari Ezra Walian 7-0 Lo Lo Luar Luar Biasa 7-0 Goyang Oke 57% Ponsesion Ball Kita 43% Untuk PS S Medan Dan Kita Lihat Betapa Efektivitas Dari Serangan Kita Benar Benar Terbukti Dengan Statistik Dengan Angka Ya Kita Lihat Shot On Target 7-6 On Target Bagaimana Bisa Terjadi Goal Ketujuh Karena Tendangan Refresh Good One Tadi Deflect Jadi Itu Membuat Persebanu Mampu Menjalankan Gola Ketujuh Luar Biasa 8,5 Rating Dari Wonder Lewis Oke Ini dia Hasil Round Ketiga Untuk Rating Deng Pelonesia Kita Persija Jakarta Mampu Membantai Persija Kediri 5-1 Kemudian Madura United Yang berhasil Menang Atas Burnu UFC 5-3 Barito Menang 5-1 Atas Sriwijaya Lengkar Solo Menang Atas Aggregat Goal Tandang Mereka Bali United Menang 2-0 PSM Makassar 7-3 Bayangin Persibaya Dipermalukan Di sana Persibaya Menang 2-0 Atas PSP Pekanbaru Dan Persib Bandung Tentunya Yang berhasil Mengalahkan PSMS Medan Berarti Kalau kita Lihat Sudah tidak Ada tim Dari Liga 2 Persija Bertemu Madura Di Quarter Final Kemudian Barito Ketemu Bayangkara Terus Bali United Bertemu Dengan PSM Terus Kita akan Bertemu Persipura Jayapura Lagi Kita Sempat Pernah Bertemu Dengan Persipura Waktu itu Di Musim Kedua Kemarin Seingat Saya Gitu Oke Ini Satu pertanyaan Terakhir Untuk Menutup Episode Ke 57 Ini Ada Tawaran Untuk BK Putra Dari Kalteng Putra Februari Juga Ditawar Sama Tokushima Fortis Meskipun Ini Masih Rumor Dan BK Putra Sudah Diajukan Tawaran Tapi Sepertinya Kita Nggak Akan Menerima Jelas Karena BK Putra Ini Aset Juga Bagi Kita Karena Sebenarnya Kalau kalian Nggak Sadar Tadi Lini Tengah Kita Ganti Abdul Aziz Sama BK Putra Dan Kelihatan Kreativitas Serangan Kita Di Lini Tengah Benar-benar Menyala Saat BK Putra Itu Main Sedangkan Kalau Abdul Aziz Lebih Kepada Defense Kita Lebih Bagus Kekuatan Kita Di Lini Tengah Ke Belakang Itu Kuat Sulit Untuk Ditembus Bedanya Kalau Abdul Aziz Sama BK Putra Yang Main Kreativitas Lapan Tengah Kita Bakal Nyala Tapi Emrah Hasid Mempunyai Tugas Yang Sangat Krusial Di Belakang Di Tengah Juga Dia Jadi Gelandang Bertahan Dan Itu Benar-benar Menjadi Penentu Apakah Pemain Dari Lawan Mampu Menebus Defender Kita Jadi Kalau Misalnya Ada Abdul Aziz Bersama Emrah Setidaknya Itu Jauh Lebih Aman Tapi Kadang Kita Buntu Di Tengah Biasanya Gitu Karena Kemarin Kita Diliin Tengah Di Mesem Kedua Mempercayakan Abdul Aziz Sama BK Putra Dan Itu Terbukti Worth it Sekali Tapi Setelah Kita Kedatangan Emrah Dan Mark Lock Kita Menjadi Menggunakan Satu Defender Ataupun Satu Defensive Midfielder Gelandang Bertahan Mau Tidak Mau Mau Seperti Itu Oke Ardi Drus Zalnando Main Kemudian Saya Pengen Main Supardi Nasir Wah Haji Supardi Tetap Respect Kepada Beliau Fabry Gak Bisa Main Berarti Billy Keraf Nah Ini Duoglis Bisa Main Kita Main Dulu Ya Duoglis Ya Karena Belum Pernah Main Bebarengan Mereka Berdua Terus Kakang Juga Main Gantikan Elkan Terus Marklock Oke Marklock Kebetulan Bisa Main Bk Muntra Kita Drop Terus Saya Juga Pengen Main Kusheida Yudo Gantiin Frats Terus Frats Gak Saya Bawa Dulu Eh Gak Apa Saya Bawa Soalnya Si Ezra Juga Lagi Gak Nyala Terus Lini Tengah Lini Tengah Kurang Banget Nih Gen Zola Dado Oke Keeper Tejabak Walam Dulu Gak Bapak Ya Oke Jadi Mungkin Ini Start Tengah Kita Di Laga Hari Ini Untuk Menghadapi Persipura Jayapura Dengan Abdul Aziz Di Tengah Bersama Marklock Terus Di Saip Kiri Saip Kanan Ada Kusheida Yudo Sama Seorang Billy Keraf Dan Di Lini Depan Tetap Guglis Karena Kita Belum Pernah Melihat Gover Kasi Lian Main Oke Semoga Kita Bisa Menang Ya Karena Hari Ini Kita Akan Bermain Sebagai Tim Tamu Lagi Jadi Kita Harus Benar Benar Setidaknya Memaksimalkan Laga Ini Untuk Mencuri Goal Gitu Kan Kesempatan Banget Buat Kita Untuk Mengembangkan Posisi Kita Di Beli Indonesia Ini Oke Ini Dia Kapten Mereka Kak Kabo C Buat Solosa Yang Dirumahkan Sudah Hengkang Dari Persipura Buat Solosa Ini Stadion Dari Persipura Saya Lupa Namanya Apa Tadi Hampir Mirip Batakan Solo Ya Eh Batakan Solosuri Batakan Ini Balik Papan Ini Kedua Kesebelasan Sedang Berjapat Tangan Belum Laga Resmi Light Pertama Quarter Final Rating Deng Pela Indonesia Dimulai Yang Mempertemukan Persipura Jayapura Dengan Persip Bandung Tunggu Nidah Satu Dari Persipura Ada Gerima Dagi Garus Lampes Doni Monim Justine Spy Tumakek Em Tahir Terus Mas Naga Tiago Maral Kampalius Boci Dan Bersihkan Jadi Saya Sumpah Belum Baca Sedangkan Ini Start Dari Persipa Bandung Anda Tayja Pako Alam Kakang Nikwi Persupardi Zalnando Abdulaziz Smart Clock Bili Keraf Kusida Yudo Wantris Dan Go Free Oke Hopefully Kita Bisa Menang Karena Kita Juga Memiliki Tugas Berat Ada Tim Yang Baru Saja Promosi Dari Liga Dua Persipa Rajayipur Yang Sumpah Struggle Mereka Di Liga Satu Dima Pertama Kita Kemarin Dan Ini Diakik Kalau Pertama Persipa Rajayipur Mahan Dapi Persip Bandung Kemudian Persip Bandung 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 Seda Yudo Luar Biasa Berada Bantu Luis Lebar Kesekanan Langsung Kepada Bili Keraf Apakah Tidak Bisa Dikejar Ternyata Mark Aduh Bisa Dikejar Sama Mark Bahaya Kali Ini Convalius Tapi Ada Kakang Rudianto Luar Biasa Pilih Keraf Ada Abdulaziz Ada Mark Di Tuju Di Sana Mark Beli Bandung Luis Lebar Kesekanan Kus Heda Yudo Kus Heda Yudo No Bisa Ternyata Saya tadi Niatnya Kasih Cutback Ke Goffrey Tapi Malah Dateng Si Wander Ya sudah Kalau gitu Satu goal Dan Asis pertama Tentunya Untuk seorang Kusida Yudo Dia Kayaknya Memberikan Jawaban Atas Keraguan Saya Kemarin Saya Kemarin Melihat Seorang Kusida Yudo Masih Agak Kurang Gitu Untuk Menunjukkan Kualitasnya Bersama Versi Bandung Sebenarnya Kayaknya Audionya Agak Kekesaran Ini Sorry Kalau misalnya Kualitas Audionya Masih kurang Baik itu Dari Suara Saya Ataupun Dari In Game Karena Saya Masih Coba Coba Dulu Kalau Misalnya Emang Enak Emang Cocok Sama Mic Dan Audio In Game Juga Pas Ya Bakal Saya Pertanyaan Kalau Enggak Saya Kembali Jadi Mohon Maaf Kalau Misalnya Kualitas Audio Di Episode Hari Ini Agak Kurang Saya Juga Masih Belum Tahu Hasilnya Seperti Apa Untuk Audionya Tapi Tadi Saya Sudah Coba Sebelum Record Versi Bandung Ini Dan Aman Aman Aja Tapi Saya Gak Tahu Waktu Selesai Video Ini Di Record Gimana Hasilnya Nanti Saya Bakal Cek Salman Misalnya Agak Buruk Mohon Maaf Dulu Karena Ini Percobaan Saya Untuk Audionya Mark Lock Pili Keraf Kemudian Gofrey Gofrey No No Aduh Gofrey Ya ampun Itu Udah One On One Tadi Pemain Persibur Juga Telat Untuk Datang Ini Untuk Datang Apa Namanya Mengganggu Seorang Gofrey Gagal Dimaksimalkan Dengan Baik Oleh Gofrey Kasilian Salah Pasin Dari Pili Keraf Donnie Monim Ada Matsunaga Justin Spai Gary Mandowen Nice Pelantaran Dari Zelnando Dapat Nice Banget Zelnando Akang Kuseda Yudo Dikan Ketengah Pada Abdulaziz Dari Maksudnya Tapi Terlalu Jauh Kakak Boci Tapi Ada Mark Clock Di Sana Luar Biasa Juga Menusukan Kualitasnya Mark Clock Bili Keraf Ada Gofrey Alam Ricardo Selampai Si kuat Sekali Dia di Belakang Tiago Amaral Ah Mark Clock Bagus Wander Lewis Wander Lewis Coba Coba Berikan Kuseda Yudo Kuseda Yudo Masih Kuseda Yudo Coba Melakukan Shooting Kuseda Yudo Diblok Tadi oleh Yustin Spy Abdulaziz Ada Zelnando Coba Untuk Angkat Bola Ada Wander Lewis No Tadi Tadi Kuseda Yudo Dengan Sangat Ngotot Yang Melakukan Shooting Masih Dapat Diblok Tadi Dan Sayang Sekali Sendulan Dari Wander Lewis Juga Masih Berada Di Sisi Karang Tipis Dari Genggeri Mandagi Deni Monim Kuseda Yudo Dapat Bola Luar Biasa Kuseda Yudo Berikan Pada Gofrey Gofrey Ada Wander Lewis Wander Berikan Kepada Gofrey Gofrey Shooting Luar Biasa Itu Baru Gofrey Tendangan Yang Sangat Kencang Dengan Kaki Kanannya Menghajar Sudut Sebelah Kiri Atas Dari Gawang Geri Mandagi Ini Dia Gofrey Dan Ini Pembuktian Dari Seorang Kuseda Yudo Dia Menunjukkan Fighting Spirit Yang Saya Lihat Dia Di Tim Nas Gitu Lohan Dia Menunjukkan Viking Spirit Yang Benar-benar Ngotot Mainnya Selalu Berusaha Untuk Ngerebut Bola Saat Bola Lepas Dari Kakinya Dan Terbukti Di laga Kali Ini Dia Beberapa Kali Mendapatkan Bola Seperti Untuk Apa Upaya Merebut Itu Luar Biasa Dan Gary Mandagi Sudah Out of Possession Dia Tidak Mungkin Bisa Makan Safe Dari Tendangan Keras Seorang Gofrey 2-0 Kali Gofrey No Lebar Gary Mandagi Abdul Aziz Luar Biasa Wander Lewis Ada Kusida Yudo Aduh Sayang Banget Kusida Yudo Terupas Yang Coba Diberikan Masih Gagal Tiago Amaral Equipers Nice Banget Abdul Aziz Kepada Kusida Yudo Ada Wander Lewis Gofrey Wander Lewis Wander Coba Untuk Shooting No Ya Ini Yang Saya Bilang Bahasanya Pemain Luar Dari Dari Luar Indo Kalau Shooting Ke Gawang Keeper Kita Yang Keeper Indo Yaudah Itu Easy Banget Istilahnya Dan Terbukti Wander Lewis Pemain Brazil Dia Melakukan Shooting Dari Lord Kota Penalti Ke Gaung Dari Kiriman Daging Dimana Kiriman Daging Keper Dari Indo Dan Persipura 1-2 Dengan Gofrey Singkat Dan Langsung Shooting Kaki Kiri Keras Kita Mengarah Ke Kanan Pojok Atas Terdik Gere Mandagi Terlihat Tendangan Kencang Dari Wander Lewis Mampu Memporak Pernadakan Pertahanan Dari Persipura Tidak Ada Ampun Dari Dua Gliss Dan Dua Gliss Lagi Menyalah Untuk Musim Ketiga Ini Sepertinya Karena Mengingat Target Kita Dua Dari Copa Libertadores Dimana Di musim Kedua Kita Berpeluang Besar Untuk Bisa Menjadi Juara Tapi Kita Gagal Di Final Sayang Sekali Di Final Kita Gagal Padahal Jarang Banget Saya Gagal Di Final Waktu Bersama Versi Bandung Serius Saya Jarang Banget Gagal Di Final Saat Bersama Versi Bandung Kebanyakan Saya Di Final Menang Bersama Versi Bandung Tapi Kemarin Kita Karena Sebagian Besar Di Final Saya Menang Di Maastricht Yang Saya Mainkan Sebagian Besar Karena Mengingat Kemarin Di Arsenal Saya Kalah Di Final UCL Parma Saya Kalah Di Final Europa League Menghadapi Arsenal Bahkan Kemudian Saya Di Arsenal Kalah Di Final UCL Emang Tidak Boleh Juara UCL Arsenal Tidak Tahir Bili Keraf Ghoffrey Bili Keraf Dabdolazis Lebar Kesekir Ada Kushida Yudo Kushida Yudo Pada Wonder Lewis Kali Ini Wonder Shooting Tanpa Ampun No Mercy Dari Seorang Wonderful Lewis Yang Mampu Menciptakan Head Trick Bahkan Head Trick Dari Wonder Lewis Dan Membuat Skar Menjadi 0 4 Ataupun 0 4 Untuk Persib Bandung Dan Asis Lagi-lagi Dari Seorang Kushida Yudo Kita Lihat Abdul Asis Berikan Khusida Yudo Kushida Yudo Melihat Wonder Lewis Yang Kosong Di Tengah Dan Shooting Langsung Dari Wonderful Lewis Tanpa Memberikan Ampunan Kepada Gary Bandagi Harus Memungut 4 Goal Dari Gawang Dan Itu Dia Kushida Yudo Penempatan Rupas Yang Sangat Luar Biasa Bagus Dan Shooting Langsung Dipilih Opsi Oleh Seorang Wonderful Lewis Menjadi Goal Keempat Untuk Persib Bandung Dan Ini Sebuah Shiro Yudo Juga Bisa Jadi Striker Dan Dapat Lagi Kita Bola Wander Lewis Shiro Yudo Berikan Kebara Abdul Aziz Kali Ini Abdul Aziz Ada Govrey Govrey Gagal Govrey Maki Entah Gagal Dari Govrey Untuk Bisa Mengkonversi Itu Menjadi Gol Kelima Untuk Versi Bandung Sayang Sekali Supardi Abdul Aziz Shiro Yudo Wander Lewis Oh Donnie Monim Equippers Poci Oke Billy Geraf Nice Banget Kusida Yudo Zelnando Kusida Yudo Lagi Llewis Kusida Yudo Berikan Lagi Pada Zelnando Kisiri Zelnando Zelnando Aduh Zelnando Jagu Amaral Boa Solosa Marco Coba Menghampiri Ada M Tahir Hati Hati Oke M Tahir Masih Mark Lock Coba Untuk Mendekati Koasolosa Toma Kick Langsung Jauh Kepada Convalius Oke Nice Zelnando Kejar 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 Au Au Dilewati Sama Mandoen Abdul Aziz Sire Yudo Nice Banget Fighting Spirit Nya Itu Loh Saya Suka Banget Oke Pergantian Ya Kita Jangan lupa Untuk melakukan Pergantian Tapi Waktunya Udah Mau habis Wawan Fibrianto Masuk Terus Raffil Sama Ferdinand Terus Dadu juga Main Ngantiin Mark Lock Kita harus Lakukan Pelanggaran Mark Lock Oke Malah Dapat Peluang Ini Go Frey Go Frey Tidak Tendor Dia Go Frey Go Frey Bisa jadi Goal keempat Untuk Wander Lewis Wander Lewis No Safe yang Sangat Brilliant Dilakukan Oh No Shit Oh No Awww Dan Apa yang Terjadi Pelanggaran Jadi Wander Lewis Kepada Di kartu Selam PSI Itu Bisa jadi Goal keempat Untuk Wander Lewis Saat Diberikan Cutback Sama Go Frey Tapi Sayang Sekali Kali ini Gagal Seorang Wander Lewis Memaksimalkan Peluang Untuk Akhir Matsunaga Inyoman Ansanai Beda Mandowen Dari Sekanan Salnanduk No Bahaya Wawan Fibrianto Mandowen Kakang Oke Nice Wawan Fibrianto Abdulaziz Oke Rafi Sandika Oh Rafi Sandika Dapat Melewati Dunim Monim Rafi Sandika Rafi Sandika Sayang Sayang Sekali Oke Adiz Nando Kakak Rudianto Dadu Buasolosa Spardino Gagal Masih Oke Kakak Rudianto Dapat Wawan Fibrianto Dan ya Fulltime Wizzle 4-0 Persib Bandung Sementara Dilek Pertama Di quarter Final Kita berhasil Menang Hat-trick Diciptakan oleh Seorang Wander Lewis Satu Goal Dari Gaufrey Menandakan Kembalinya Gaufrey 10-9 Target 43% Position Ball Kita Ya Oke Not bad Yang 4-0 Tadi Menjadikan Itu Sebuah Jawaban Yang Menandakan Penyerangan Kita Sangat Efektif Persija Imbang Atas Madura Di quarter Final Pertama Kemudian Barito Menang 3-0 PS Bali United Oke Kita Kemungkinan Besar Bisa Bertemu PSM Di Semifinal Ini Bisa Jadi Finalnya Persija Persib Karena Persija Berada Di Sisi Kiri Di bagian Sebelah Kiri Sedangkan Kita Bagan Sebelah Kanan Ini Kemungkinan Besar Kita Bisa Tapi Persija Masih Imbang Tung Hadapi Madura Oke Mungkin Cukup Semen Disini Dulu Terima Dan Kita Bertemu Lagi Besok Ataupun Next Episode Kita Bisa Target Likes Biar Kita Bisa Double Upload Persib Bandung Oke Mungkin Itu Sampai 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 Sampai